Hai dap sebelumnya kita ngelipe soal keluarga Kawasaki yang dipajar Ninja nih di Konoha kita nih keluarga Ninja Hattori nah kali ini kita nge-absenin soal KLX series Oke sebelumnya temen-temen tahu enggak kepanjangan KLX apa apa tuh Kawasaki like cross next kan cross itu jadi ngasih tahu bahwa motor-motor untuk cross jalan jelek garuk tanah tapi versi ringan yang mungkin kita absen ya apa aja kayak yang joddy Indonesia kita ganti dulu kameranya ya kaya-kaya yang paling aneh menurut gue ini stop man stop man baru launching bulan lalu 230c 230c nggak bisa dipakai di jalan kebun ya sawah ini motor-motor kayak gini nih motor-motor buat apa ya daerah agaris ya bener banget mungkin dari hasil panen teman-teman harganya 57 juta off derut ini kenapa nggak bisa dipakai jalan pertama teman-teman lihat depannya nggak ada lampu sennya nggak ada spionnya iya bener-bener udah nah ini buat locking ini nih jadi emang motor kebutuhannya buat bau beban itu disininya akan ada perubahan tapi kalau gua ngeliat emang orang Indonesia kan suka aneh-aneh ya malah motor-motor kayak gini malah dibeli buat dipakai buat mainan teman-teman gitu gaya-gaya kayak memang secara tampilannya teman-teman lihatlah spak bornya gondrong karu banget gitu kan unik banget di motornya nih kayaknya tuh nggak bisa bawa putih belakangnya tuh lihat teman-teman kakinya bener-bener unik bisa buat bonceng nggak bisa bawa secara bodoh mirip kayak elekt-230 ya Iya tapi ya buat bonceng ini ini mah buat bonceng apa gabah drama Oke ini Kawasaki Stockman teman-teman yang paling baru lalu kita lihat lagi ada Kawasaki nah ini lagi ada Om Nurul sama Om Farhan juga ini lagi kita main-main di kantor Kawasaki ini ada KLX 230s nah bener banget dan ini dapat ini yang versi Ceper lihat nih lowdown version try me coba kabel dapting naiknya ini motor 168 tuh tuh nah teman-teman kaki masih bisa napak jadi buat teman-teman yang tingginya 170 kebawah pengen naik motor trail bener ya pakai pelek 2118 tapi pengen kakinya napak biar pede bisa pilih Kawasaki KLX 230s nah sebenarnya kalau ini ini yang versi apa ya R kali ya special Edition OSE ini lebih tinggi nih motornya waduh 168 lumayan agak jenjit balet dikit ya hahaha ya emang nah kalau jalan terus kalau udah pakai sepatu motocross mungkin tuh ya hahaha ya bener Nah kalau pengen yang pendek motornya bisa juga pilih yang SM Supermoto ini pernah dulu di review di motor rame banget karena emang cuma Kawasaki doang Dap pabrikan Jepang yang aktif jual Supermoto hehehe ya benar Kawasaki nih yang pede kita mah ada peminatnya dulu di tracker sekarang dia namanya KLX 230sm ini versi yang SE dia pakai pewarna eboni black gini ada mas-masnya yang versi regulernya nih tapi dia tetap keren sih ini Dap motornya apa ya eh gagal nggak Supermoto nakal gitu nah ini menarik klx 230r ini harus dipakai jalan versi racing versi racing ini kelihatan emang sih agak-agak lah buat terabasan banget lampunya udah gak ada spionnya gas biometernya cuma ada lembang bensin doang sama check engine nah dan pasti orang bilang lah ini cuma pakai teleskopik doang gitu kan nggak sangar karena emang ternyata ini ngejar enteng banget terus kelihatan juga sok breaker belakangnya Dap dia itu pakai ada tabung gasnya gitu tuh ada setelannya juga emang dia fokus buat balap dan ini ternyata motor laku Dap habis mulu karena emang buat orang-orang yang pengen trabasan tapi nggak pengen naik SE yang ribet-ribet betul beli aja ini udah jadi Kawasaki udah udah ready 23 nah udah bongkar segalanya iya udah rapi udah kayak motor kompetisi banget gitu nah mungkin teman-teman mananya Oh yang 150-nya nggak ada Nah mungkin lagi dipajang di mana kali ya kalau sakit kayak 150 itu yang banyak peminatnya juga terus Dap mungkin sekalian juga kayak gitu kan identik dengan Adventure Dap ngomong motor Adventure ada motor motor kawasan klien agak adventure contohnya kayak itu w175tr nah ini modelnya klasik-klasik adaptasi dua alam dua alam masboy masboy gini gua ngeliatnya nih jaman-jaman dulu 80-an ini w175 yang di versi tracker-tracker gitu lebih ramping bodinya lebih ramping tangkinya kecil banyak dua purpose benar tinggi sepakernya jadi kelihatan kayak jaman-jaman dulu apa ya Oh ya takutnya ini ya dan dia lebih ramping sangat tinggi ini motor asli keren banget sih bentuknya itu ngingetin kita ya sama zaman-jaman dulu retro banget gitu w175tr lalu ada dua motor motor terdap versis ini bukan adventure ke mungkin kayak touring kali ya koreng-koreng kita lihat nih ini yang itu dia mesin ninja setengah kali ini dia mesin ninja enam setengah ya ini by the way versi yang baru nih teman-teman yang udah bisa konek HP nih teman-teman makanya dati videonya tuh kan mirip sama yang ct-6 ninja enam setengah yang baru tuh udah ada redologinya untuk konek HP nah ini jam setengah ini jam setengah versi enam setengah ini motor laku banget karena harganya cukup terjangkau untuk motor mogi dua selinder dengan kapasitas di atas 600cc dan kaki-kakinya udah gede kan pakai upset down armnya banana mesinnya torsinya gede buat dipakai touring enak lah ini motor lalu sebenarnya ini motor yang udah agak lama juga sebenarnya ya versi X ini jadi ini adalah versi ninja dua setengah versi adventure lah mungkin kasarnya ya tapi ini motor lumayan ngeharap juga ternyata karena bentuknya ini gagah gitu iya bener banget opom touring pake ini pake apa lagi udah pake box ini kan carjalan tinggal jalan banget nah dia dibandingkan 6 versi 6.5 dia ini lebih agak adventure dikit penggunaan pelek depannya jadi jari 19 inci gitu jadi kelihatan lebih tinggi gitu tapi motonya ini enggak terlalu tinggi udah kalau dudukin aja bener emang saya naiknya agak-agak kena ke kena box karena box tapi tuh ya kan Iya dia lebih ramah joknya juga lebar gitu model stangnya gini makanya orang Indonesia yang akhirnya juga enak ternyata motor buat touring 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 ya kalau buat masuk tanah-tanah sih yang pasti agak ribet ya cuman kalau buat yang asfal-asfal touring lewat jalan-jalan jelek nih udah cocok banget naik versi X 250 gitu teman-teman Hai nadat apalagi yang kita ngelit-lit disini udah kayaknya tuh dulu sebenarnya ada keluarga Kawasaki kalian contohnya kayak Z-series mungkin nextnya kita live juga atau mungkin Kawasaki yang Fulkan W-series mungkin mau di live juga teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya serta jangan lupa nanti ikutin live-live motor plus selanjutnya saya Rpdaus sampai jumpa okeh